Kemarin garis pesawat di Renggel berada di bawah dari Kuari ke Novo Tapi kali ini berpindah ke atas Dari bawah ke atas Dari Lipovka menuju ke Zarki Gak sampai Zarki, jahat banget pesawatnya Kentang ya? Kentang ya bun Ininya apa? Tanda panahnya? Ini jangan-jangan ya Kemarin gue sempat bahas sama siapa ya? Kalau gue salah pasta, apa Om Wahwa ya? Zarki ini dianaktiriin banget Kayaknya abis ini dia ngambek, hilang dari E-Renggel Jadi nanti E-Renggel 3.0 gak ada Zarki? Itu adalah konspirasi Teori konspirasi di sini Teori konspirasi by Donna ya, catat tuh teman-teman siapa nanti Bukan dari gue Dulu tuh siapa yang nge-cash bareng gue ngomong kayak gitu Gue lupa antara pasta dan juga Om Wahwa Berarti Om Wahwa, karena ada Om Wahwa kemarin Hari ini kita belum tahu analisnya siapa Soalnya belum datang analisnya Iya ya, parah banget Ngomong-ngomong itu ya Kita udah terlihat circle-nya ternyata Kali ini bukan membelah Terbagi untuk di Bain Island dan juga Pulau Selatan 4AM kembali dengan strategi klasiknya Dimana mereka akan split juga Tapi kali ini split-nya agak sedikit menarik Karena tiga player-nya berdekatan bersamaan Ngambil vehicle dulu baru ke arah Kameshki ataupun Stalbert Tapi by the way udah ada early fight yang terjadi Tentara Footballist dan juga KPN Power Dan juga sudah memulangkan satu player dari KPN Power Pagi-pagi buta Kuda kita udah kehilangan satu kakinya Betul, kudanya sudah pincang Nampaknya Rob Dini ternyata harus dikembalikan Dan Footballist bakal lanjutkan Ke Novo Repnoye dan Sovnovka military base seperti biasa Karena tidak ada Aerowulf juga Untuk kita lihat Bigetron Red Alliance masih cukup nyaman ya bun Cukup nyaman seperti RRQ di Pochenki Ya uh nyaman banget ini Footballist dapetin Novo Atau mungkin mereka mau nge-split ke SMB-nya enak banget RRQ dapetin Pochenki Enak banget early rooting untuk mereka Dan kalian bisa melihat replay Yang sudah kita berikan tadi ya Di early fight antara Footballist dan juga Kodina Power tadi Yang memulangkan satu player dari Kodina Power Tadi replay-nya kayaknya dari PW88 PW88 berarti ya Berarti ada tiga orang ya yang sudah kembali Karena live ini sekarang 61 Wait a minute Who is that? Eh salah ya Who are you? Yang mana tuh? Kan yang di memes-memes itu Wait a minute Who are you? Nah udah gak usah kelamaan nanti dibilang lagi Kayak sering ngelor ngidul Oke kita bahas lagi ya Karena semuanya lagi pada looting ya ibu-ibu Pagi pada Adam Ayem Belum ada pertemuan juga yang berlanjut Karena early fight ini udah paling berbahaya banget Buat semua tim Resikonya besar banget Jadi ya? Salah satunya adalah loop sih Yang cuma bermain dengan tiga player aja Berarti ada beberapa player nih Kan satu udah pulang ke lobby Ini loop satu gak main Berarti satu lagi tadi yang sama PW88 Yang ketemu PW88 Yang ketemu PW88 KT Konenna Power Oh PW88 yang ketemu Konenna Power Kan satu yang mati Konenna Power tadi Kan satu Konenna Power Kan satu Konenna Power Lanjut terus ya Kalau kita mundurin Gak ngeliat nih yang lagi live Nanti jadinya bukan live lagi Siapa yang nangis nanti Kalau gitu ya Bener juga Oh oh oke Dan Zog Kita lihat dari Rozo Sudah dilalui oleh Alpha Seven juga Ada Alpha Seven yang langsung saja melangkat early rotation Melihat tadi circle-nya ke arah bawah Mungkin gak mau terlalu ngambil pinggir Dan berusaha untuk lebih ke tengah lagi ya Kalau circle kayak tadi Gue tuh jadi keinget Ini fun match PMCC tadi Don Kenapa tuh? Mirip circle-nya Bukannya ke atas Circle yang tadi Circle yang tadi itu ke atas Dan sementara kita lagi trokis Mengetahui bahwa ada pergerakan Dari soal Gwyn yang sedang berusaha ke atas bukit Masih terus saja ditembakin Dengan red dot side-nya Hanya ada beberapa damage-nya yang masuk ke tubuh Soal Gwyn Harusnya sih masih selamat dan bisa survive Untuk Alpha Seven Karena jalur rotasi mereka juga menuju ke arah perbugetan ya Udah Kayaknya hampir Impossible Untuk bisa diteruskan fight-nya Atau Engagement-nya yang dilakukan oleh Gutsen tadi Tadi kamu ngomong apa sih? Oh iya masalah circle Tadi circle-nya mirip Kalau tadi sih pas di PMCC fun match Itu Ngarahnya ke Gutsen Kesekitaran Gutsen Yang open field-nya itu loh Yang ada banyak ladang-ladang gandum Tapi kita lihat ya nanti Apakah seperti itu juga Kalau memang seperti itu juga Berarti ada pattern Jadi circle itu tidak disetting Melainkan ada pattern algoritma Oh iya tentu Betul Kan nanti udah bilang setting Jadi kita Berdasarkan match-match yang telah berlalu Kita menarik kesimpulan Jadi kita belajar bersama-sama gitu Enggak ini settingan Sebenarnya Gutsen jangan percaya ke Gutsen Pokoknya kalau misalnya Saya ke BTR itu settingan kita semua Oh iya 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 Sudah titik No debate Oke Berbahaya juga ya Nge-case sama Dona Jadi kalian percaya siapa guys? Nah kan ada teori Gutsen sama teori Dona gitu sekarang Teori 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 Berdasarkan pengalaman Kayak apa tuh? Contohnya apa tuh? Ya contoh lah kayak 4AM Mereka punya strategi seperti itu Dipatahin sama tim lain Dan akhirnya mereka di game selanjutnya tuh gak nge-split lagi gitu kan? Gak nge-split lagi Kemarin kita lihat pas yang mereka turun di military base Iya Itu mereka ngumpul Itu dia Tapi yang lucu itu 4AM selalu seperti itu Tapi kalau di Gateron pas rotasi Susah Karena kayak apa ya Kemarin tuh gue udah sempet bahas juga sebenarnya bahasa Inggrisnya tuh Quaterd gitu lah Apa? Quaterd Jadi agak-agak Apa ya? Susah lah pokoknya ya Ribet gitu kan Tapi kita bakal melihat terlebih dahulu lagi-lagi Gutsen Yang tadi melihat pergerakan dari Alpha 7 Ternyata Alpha 7 berhenti di perbukilan ini Dan mereka sekarang yang malahan melihat pergerakan dari Gutsen Dan V2K pun juga sudah memberikan tembakan-tembakan ke arah depan sana Dan juga Navy Navy harus tertumbang, harus tersungkur di tanah Masih bisa diselamatkan sebenarnya Tapi teman-temannya sepertinya memilih untuk kabur aja Karena Navy udah gak bisa diselamatin Udah menjadi kill point ke arah Alpha 7 Betul sekali Tadinya awalnya Gutsen yang memberikan peluru-peluru panas kepada Alpha 7 Mas ngelewatin Pas tadi ngelewatin rumahnya kan Nah terus kata Alpha 7 nih gue balikin nih ya Gue tungguin lo di Bukit Kentang Nah kan kena dah Dua malah hanya langsung Dua langsung sekaligus Ini kabar yang tidak baik sih untuk Gutsen Karena kehilangan dua player di early game Apalagi masih menit ke-7 ke-8 seperti ini Ini crucial banget Jadinya tuh kayak Chance mereka untuk masuk ke dalam circle berikutnya berikutnya berkurang 50% Iya, karena 50% playernya udah gak ada Kan matematika Dua dari empat Berapa? Dua dari empat? 50% 50% 50% itu berapa? Setengah Setengah Iya kan Sesuai loh kita ngebahas game Tetep ngebahas game Walaupun ada unsur-unsur matematika Unsur apa ya namanya itu Pendidikan lagi Iya unsur pendidikan Unsur pelajaran Nah apakah Gutsen Bakalan bisa mendapatkan pelajaran kedua kalinya Karena ada loops di seberang sana yang sudah melihat Atau mendengar sepertinya pergerakan yang dilakukan oleh Gutsen sendiri di atas sana Yes, ada di sekitar gereja Gereja Dan agak sedikit split juga Hmm sudah memuai banyak yang masuk juga Ada beberapa tim yang mengambil pinggiran seperti Navi Kalau kita lihat Navi selalu bermain late rotation Late rotation Dia kali ini nyisirin Benar-benar nyisirin pinggirannya bergerak seperti kereta Kereta banget ya Dan mereka juga sudah diuntungkan dengan circle kedua kita kali ini Yang masih aja menuju ke barat laut Dan Navi dari pergunungan Hospital Ruins tadi ya Masih aman-aman aja Sementara kalau misalnya mereka mau masuk ke arah Gatka juga sebenarnya kosong Kalau DA nggak rotasi juga ke arah kiri dari mereka Betul Ada futbolist juga bakal masuk dari bawah Big Gatronite Eldians kali ini nampaknya nggak terlalu bermain di pinggir Sudah mulai cukup masuk ke arah tengah Kayaknya mungkin sudah dapat pelajaran juga kemarin Kalau kita lihat dari mapnya Bakal bertemu dari RRQ Athena dengan Zeus Dan kalau di layar lebar Kita sudah mulai melihat ada satu player yang tertumbang dari RRQ Ernie tertangkap di depan sana Dan bahkan ada kokangan granat dari D2E Bakal dilemparkan ke depan Akankah mendapatkan mangsa tapi ternyata Wow Dapet Dapet satu player dari Zeus Langsung saja trade knock Terjadi tapi ternyata Ada balasan balik granat dari Abel Menuju ke RRQ Saling tertakedown satu sama lain Tapi masih berusaha untuk di revive Masih berusaha untuk di revive Sebenarnya masih bisa masih possible Dan ya satu pemain dari tim RRQ juga sudah berhasil di revive Ini menyisakan satu player lagi yang harus di revive Mereka harus benar-benar berusaha lebih keras lagi Karena G9 juga sudah mendapatkan beberapa damage dari arah Zeus sendiri Zeus pun seorang Abel Lee Bakal langsung menemparkan Molotovnya ke depan sana Menuju ke arah Smoke yang sudah di set up oleh RRQ sendiri Dan mereka saat ini sudah utuh kembali ya RRQ dan juga Zeus ini 4 melawan 4 Betul Sudah utuh dan saling nge-back off satu sama lain Sepertinya akan berusaha untuk melakukan repositioning Atau ada mungkin salah satu dari mereka yang bakal back off Untuk tidak berlama-lama di tempat ini Kalau kita lihat juga dari Killing Fits Ada tim Alpha 7 yang bertemu dengan tim Secret Kayaknya sudah mulai ada yang bertemu-bertemu di tengah-tengah Karena tadi banyak sekali yang melakukan early rotation Tapi ternyata RRQ Athena tidak mau back off, tidak mau diam diri Sudah mulai ada pergerakan maju dari Jina yang dipimpin kali ini Digocek kiri kanan, kiri kanan masih mencari untuk pergerakannya Masih belum ketahuan juga Zeus Masih nge-prone akankah ketahuan Ciluk Ba321 Spray Dan ternyata cacingnya yang berhasil menumbangkan manusia Dan lagi-lagi ini dia Gimanapun juga pergerakan manusia secepat apapun akan tumbang sama cacing Yes, cacingnya berbahaya banget kali ini ya J9 pun harus langsung agak terpukur mundur Untuk menuju ke kawan-kawannya Kalau misalnya kawan-kawannya ingin melakukan revive Sementara Ebelly dengan angle yang berada di belakang sana Bakalan melakukan backup ke arah kawan-kawannya Ke arah rekan-rekannya Kalau misalnya mereka di push oleh tim RRQ seperti ini Cuman lagi-lagi mereka bakalan back off terlebih dahulu ya Mundur sedikit Ngereset lagi timingnya Ngereset lagi positioningnya Tapi enggak dengan BIR11 kali ini Sementara D2E pun juga harus tumbang di tangan IC Tadi kalau enggak salah ya Yes, betul IC Dan kayaknya BIR11 udah mulai maju seorang diri aja Berusaha untuk ngeres IC Tapi IC bakal mundur sedikit juga BIR11 di push sedikit demi sedikit Tapi berusaha untuk mencari posisi ulang Enggak terlalu lama-lama juga Sambil ngulur-ngulur waktu Teman-temannya yang berada di belakang sedang di revive Tapi IC udah mulai set up smoke juga Untuk menutup vision-vision dari BIR11 Dia sadar di depan sana ada suara-suara Setiap lemparan molotovnya enggak nyampe IC masih selamat Dan BIR11 yang terkena tembakan IC bakal langsung menangkep BIR11 begitu saja Tidak ada perlawanan sama sekali Yes, enggak ada perlawanan sama sekali Dan PK pun juga enggak sempat ya Untuk menyelamatkan BIR11 tadi Dan itu dia BIR11 harus meregang nyawa Dan memberikan satu kill point Untuk tim Zeus Yang sekarang sedang kuat-kuatnya Untuk bisa menghadapi tim RRQ Karena sekali lagi Mereka menang untuk dari jumlah player-nya Sementara di sisi lainnya Juga banyak banget pertemuan dari tim-tim yang lain Karena lihat Kalau misalnya kita lihat dari minimap yang sudah dibuka Itu udah banyak tim yang melakukan rotasi Langsung menutup ke arah tengah ya Seperti ASL dan juga 4AM Yang kita sudah melihat di kill fit-nya Betul sekali Ada TSJ loh Wah rame-rame Rame banget Di Pojinki rame Di ladang juga rame Semuanya berusaha untuk mendapatkan tempat ternyaman Karena ini circle-nya tuh sering banget Seperti ini Mengarah ke open field Open field Tapi kita lihat dari Z-Ball Melawan spray ke arah Kenzo yang berada di open field Juga melihat lagi ada 2 pergerakan Dari tim Secret Jin yang beriringan Tapi timingnya nggak tepat Dia nggak boleh salah fokus Masih ada RRQ yang didekat dengan Zeus Terkena pembakan lagi dari Jinan Memberikan pressure terus-menerus Ke arah depan dengan kali 3-nya Tapi belum ada yang tumbang Masih belum ada yang tumbang kali ini ya Zeus bakalan langsung mau Melakukan push ke arah RRQ Lagi-lagi IC Masih memberikan pressnya Atau melemparan-lemparan pelurunya ke arah Jinan Yang berada di atas sana Masih terus berusaha Berusaha demi berusaha Yang dilakukan oleh tim Zeus sendiri Masih berempat Tapi mereka harus waspada Selain ada TSJ Sekarang ada 4AM Yang bakal mengintai perperangan yang sedang mereka jalankan Ini bakal menjadi 4-way showdown bahkan ya Karena ada TSJ 4AM RRQ Dan juga Zeus sendiri Betul Jadi ada 4 tim Kurang lebih Sekarang kalo kita lihat dari 4AM Suk juga udah mulai melihat ada mobil Ini selalu dilakukan oleh 4AM Ngelihat mobil gue pecahin aja ban Objektifnya itu kalo nggak manusia ya ban Kalo nggak armor mobil Apapun itu yang penting bisa ditembakin Dan pelurunya bermanfaat buat timnya Tapi kalo kita lihat ini bakal menjadi long fight Antara Zeus dengan RRQ Keduanya nggak mau melepas bukit ini Nggak ada yang mau mundur sama sekali Lagi-lagi riset dilakukan Serap smoke lagi-lagi dilakukan juga Ini ngikis banget sih Ngikis banyak Smoke, granat, utilities Mereka pokoknya habis di circle ketiga ini Peluru pun juga kayak gitu kan Kayak yang dimiliki oleh 4AM kali ini Karena mereka menjadi pihak keempat Mereka melihat TSJ Mereka melihat Zeus Mereka melihat RRQ Mereka bener-bener dari tadi mencoba gitu Melakukan tembakan-tembakan ke arah Tiga tim yang mereka lihat Supaya mungkin berharap untuk bisa kena Gitu kan Lumayan kalo misalnya kena Harapannya pasti kena Harapannya maunya kena Tapi Apa daya ya Karena semuanya udah set up juga Kali ini Zeus berusaha untuk berpindah Tapi akan disambut dengan hangat Oleh tim secret Yang sudah berada di atas high ground Wah kiri kanan kena Berusaha untuk kabur dari Circle-nya Circle-nya ke bawah Okay Circle-nya menjauh bahkan ke arah open field Kali ini tim secret akan memberikan push kepada Zeus Memberikan pressure juga Ini Zeus bener-bener rontok sih Don Kayaknya ya Mereka menurut saya agak kelamaan sih dari tadi Dan apalagi dengan circle yang seperti ini Lihat tim-tim yang sedari tadi menaungi Pochenki Atau berada di Pochenki Mereka bakalan agak kelimpungan Untuk melakukan rotasi ke dalam circle sendiri Seperti ASL seorang Heaven X Langsung mati atau meninggoy Di tangan Blue Zone tadi ya Karena itu rame banget ya Di arah Pochenki Satu arah juga masuknya Dan itu banyak sekali yang bakal bertemu Piketron Red Alliance So far so good Kalau kita lihat di map ya Baru kelihatan Luxy sama Micro Boy Kayaknya masih empat sih ada Ryzen Itu ketutupan Iya ketutupan Tapi masih berempat Mereka dapetin airdrop juga Jadi harusnya mereka dapetin sesuatu sih dari airdrop itu Iya Kita bakalan lihat nanti ya Mereka udah dapetin apa aja dari airdrop Dan ini dia Tim Secret bakalan mencoba sedikit demi sedikit Maju menuju ke arah circle juga Sementara Zeus Aisy bakalan mengintai perkirkan dari Tim Secret Sekarang lagi loncat 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 Aisy bakalan terus-terusan mendengar dengan seksama Dimanakah arah lencatan yang berada ini dia Aisy Itu tadi ketihatan sedikit Tapi Aisy nya bener-bener masih sabar aja Masih sabar aja Dia masih belum bisa melakukan Atau membuka tembakan ke arah Ice Shot di depan sana Sebenernya dia udah tahu ada dua sekarang ya Ada dua dia bener-bener sabar banget menunggu momentumnya sangat tepat Yes betul Informasi sudah masuk pastinya Mendengarkan ada suara step Kaki-kaki terlihat Tapi ini Aisy bener-bener menjadi Ice Beku seperti itu Jadi cacing muter-muter baik kan Ngeliatin kiri kanan depan belakang Disisi lain juga kelas digital athletics bertemu dengan football Hmm Zeus sangat sabar Tadi agresif sekarang sabar Karena mungkin mereka masih butuh waktu untuk masuk ke dalam juga Tim Secret lagi-lagi mendapatkan subdivision Ini Ice Shot melihat ke arah God's End Rift yang tersisa Wih hilang Kayaknya udah berhasil di take down tuh sama Enggak, 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 enggak Karena belakangnya ada Aisy yang sedari tadi Bener-bener sabar kali ini Bakalan menjadi momentum untuk Aisy sendiri Untuk langsung nge-push ke arah Tim Secret Pertahanan dari Tim Secret bakalan di obrak-abrik banget Oleh seorang Ronin juga dari Zeus Yang sudah datang Menyisahkan dua player aktif Sekarang satu, tinggal satu, tinggal matoy aja Yang menjadi punggawa terakhir untuk Tim Secret Karena tiga player dari Tim Secret Harus merelakan nyawa mereka Untuk bisa masuk ke dalam poin untuk Tim Zeus Iya, jadi ternyata tuh tadi Si Ice Shot sama temennya fokus sama si God's End Iya Dia lupa di belakang itu ada Zeus Dan karena timingnya sangat bagus Akhirnya itulah golden moment yang dimarkatkan oleh Zeus Luar biasa banget Dewa Petir ya Wah, itu adalah kesabaran membuahkan hasil yang manis ya Banget Manis banget gitu Dapetin tiga kill points Tanpa kehilangan satu pun tadi Itu adalah kemenangan yang besar untuk mereka Kemenangan yang hakiki Tapi kita lihat dari RRQ kali ini Sedikit terjebak di ladang gandum juga Sudah kehilangan satu player lagi yang aktif Masih ada Ernie dengan D2E harusnya Tapi di depan mereka sudah ada 4AM Kemenangan beradaban kali ini Sang top player, top teams yang sudah bermain dengan sangat baik Dan tertangkap lagi Satu player dari RRQ D2E Itu banget begitu saja oleh Skook dengan blind spraynya through the grass Begitu banyaknya rumput-rumput Tapi nggak akan menutup vision untuk 4AM Karena ini game sense dari 4AM itu bagus banget Iya bagus banget ya Dan udah kebukti gitu dengan menyesalkan tiga active player dari mereka semuanya Mereka bisa untuk memanfaatkan hal tersebut Sementara lihat Hasaki pun juga melihat pergerakan di seberang sana Sementara Godsend juga harus tereliminasi menjadi tim yang pertama 19 menit menuju 20 menit baru satu tim yang pulang ke arah lobby dengan utuh Gila setelah 20 menit yang panjang circle kelima baru ada satu tim yang pulang This is amazing, ini gila banget Dan titik killing beats sudah banyak sekali yang bertumbangan Dan bakal ada terobos ajalah dari tim Alpha 7 menuju ke arah depan Tapi ternyata timingnya tidak tepat di melemparkan granat Langsung saja di takedown oleh tim footballist Bakal ada back up, back up dari belakang nggak sempat Apakah sempat Lutz masih tetap survive Last man standing lemparan granat ke depan Tapi ternyata ada cone in the power Oh bukan, ada 4AM yang mengganggu pererahan dari Alpha 7 V2K Last man standingnya apakah berhasil through the smoke dari Lutz? Tapi ternyata Lutz dari belakang mempolak-porandakan semuanya Alpha 7 pun harus sumbang di posisi ke-15 kali ini Bigetron Red Alien ini menjadi momentum untuk mereka semuanya Ini bagus banget untuk mereka semuanya Lihat Micro Boy Bakalan langsung saja menusuk pergerakan atau menusuk pertahanan dari power 888 Dengan peluru-peluru panasnya Sedikit demi sedikit Terus-terusan diberikan pressure ke arah PW 888 Ini sudah terlok banget sih PW 888 Kalau misalnya mereka mau keluar dari angle yang sudah dimiliki Bigetron Red Alien Bukan susah banget lihat Susah-susah Susah-susah Karena bener-bener sudah di-lock Udah di-lock Abis-abisan sama sang alien Tapi kita lihat di sisi lain Ini 4AM kayaknya udah bener-bener galak banget Zug sih berhasil untuk meledakan satu mobil Bahkan mendapatkan satu knock atas PW 888 Ais tertangkap Juga di killing feeds kita lihat Tapi ada tim Secret Jane Yang dari belakang diam-diam Memantau dan berusaha untuk merusak pergerakan dari 4AM juga di dalam Iya Dan ini bakal menjadi rame banget ya Karena circle yang seperti ini masih tersisa Atau masih menyisakan sembilan tim di-rangle kita Yang saat ini Lihat Bigetron Red Alien berada di posisi Tenggara dari circle Di sebelahnya nasi ada power 888 dan juga NAVI ya Yang di mana NAVI pun juga sedang memporang-porandakan pertarungan Antara BTR dan juga PW 888 Itu dia Ini mereka BTR sama NAVI Saling ini ya Saling rebutan kill ke arah PW 888 Tapi NAVI sepertinya bakalan menjadi makanan selanjutnya Untuk tim Bigetron Red Alien Kalau misalnya Tim Bigetron Red Alien masih bisa bertahan untuk sejauh ini Tapi Ryzenmu juga bisa Oh no Ryzenmu sudah dilihat kali ini oleh Oldboy Sudah tersungkur di tanah Sudah langsung aja di confirm menjadi sebuah kill oleh tim DA Ternyata Di seberang yang lainnya Yang segera tadi sudah melihat pertarungan antara BTR dan juga NAVI Terus-terusan Zeus pun juga bakalan langsung mengamankan angle-nya ke arah BTR Ini bakalan menjadi mengalah petaka untuk BTR Karena semua tim sudah melihat Dimanakah tim BTR berada Ya betul sekali Padahal tadi sempat gue lihat juga Ryzen tuh megang M249 loh Tapi sayang sekali mau kita di posisi ini ternyata terbuka ke arah kelas Digital Athletics Dan ini adalah sebuah replay dimana PW 888 diporak-porak bedakan oleh NAVI dan juga Bigetron Red Aliens Masih ada tujuh tim Masih ada tujuh tim Bigetron Red Aliens sudah mendapatkan dua kill point Masih ada Zuxi dengan Microboy yang survive Let's go teman-teman Hashtagnya Indopride Indopride Terus gaungkan Berikan semangat terus menerus Karena mereka masih survive Kali ini Blazin juga sudah mulai mendapatkan Mangsa-mangsanya di luar Banyak yang sudah mulai rontok juga Microboy masih survive Terkena tembakan Sayang sekali oleh NAVI Tapi ternyata ada backup Ada backup dari belakang dari Bigetron Tapi ternyata Apakah berhasil untuk di secure? Enggak tahu Zuxi masih berusaha untuk survive Enggak ada obstacle sama sekali Ini berbahaya banget Aduh Ngeri banget Ngeri banget Karena NAVI ini bisa dibilang tim yang agresif banget Dan mereka sangat fokus sama BTR Kalau misalkan Kelas Digital Athletics mau ngeganggu NAVI Baru nih BTR bisa masuk lebih jauh lagi Iya Ini Oldboy dari tadi nahan terus disitu Ini udah tahu banget sih mereka posisinya dimana Udah exact posisinya dimana Harus bener-bener sabar banget Harus hati-hati banget sekarang posisinya Tapi but it's okay Karena sudah masuk 5 besar Karena 4AM juga sudah tereliminasi di posisi ke-6 Yup Ini menjadi momentum untuk Zuxi sendiri Untuk bisa bertahan lebih lama lagi Kalau nggak digangguin sama Oldboy disini Bisa No Oldboy mendapatkan kill karena Zuxi Dan harus memulangkan tim BGTRADAT ALI Yang di posisi ke-5 Sekali lagi Posisi ke-5 itu bukan posisi yang jelek Baik Baik Dia dapatin poin Seenggaknya di atas 4AM sih harusnya Ya Tapi tadi nggak sempet lihat juga 4AM dapetin berapa ke-5 Oke nice try Hashtag nice try nya Hashtag endoprizenya Jangan lupa ya teman-teman Pokoknya gaungkan terus menerus Ini udah awal yang baik Ayo tetap kita terus dukung Jangan sampai Jadi Apa ya Awal yang baik terus nanti Ngelanjutnya jadi yang buruk gitu Dan kita lihat dulu Baru awal Baru awal Baru awal Udah sebegini gitu kan Udah lumayan Achievement yang bisa mereka dapatkan Sementara Circle pun benar-benar mengarah ke tim Navi Navi udah kill 12 bro 12 kill Wait Wait Navi Hey Navi Kok kalian Mantap gitu Iya Kali ini ya 13 sekarang poinnya Dan memulakan tim Loops Lihat Wow Baru super weekend pertama dari mereka sendiri ya Tapi Kita bakalan terus Masih fokus ya Antara 3 tim ini Zeus Digital Athletics Atau kelas Digital Athletics Dan juga Navi Betul Feli Jadi kalo misalkan Navi Gak secure tempat itu Dan PTR yang dapet itu Pasti bisa sih WCD Cuman udah mau gimana lagi Navi lagi on fire Bisa dilihat dari Iya bisa dilihat dari kill pointnya gitu loh Itu yang namanya kill point Itu udah pasti boostingan mental banget buat mereka Dimana kita dapetin kill demi kill demi kill Wah makin tinggi tempo permainannya Semakin barbar Semakin agresif Tapi kita lihat dari kelas Digital Athletics Mereka masih punya PR untuk masuk ke dalam Mereka masih punya PR untuk semakin menekat ke dalam circle Tapi Zeus I see di luar sana juga udah gak bisa bertahan lebih lama lagi Ini udah antara 2 tim Navi Atau kelas Digital Athletics Dan mereka seimbang Tiga versus tiga ya kali ini Sementara Meko Gak bisa langsung aja memberikan keseimbangan untuk mereka semuanya Karena dia sudah mendapatkan satu kenok ke arah Seorang Reis dari tim DA Pun begitu juga dengan Oldboy Langsung aja menumbangkan Reis Langsung tanpa basa-basi Tiga versus dua untuk saat ini Dua versus dua Karena Meko pun juga harus tertumbang di tangan Reis Yes, betul sekali Sekarang posisinya menjadi seimbang Menjadi sama Dua player aktif Yang akan berusaha untuk mendapatkan winner-winner Tekken Diner Silas Rumputnya botang Oh my god Akan ketahuan Tapi apakah berhasil Terni Matic sedang berusaha untuk melakukan revamp Juga ini ada momentum 7 detik Silas Darahnya tipis banget Tapi ternyata Oldboy Through the grass Dapetin satu player Silas terlihat dengan sangat jelas Oldboy akan langsung menerabas dengan mobilnya Dacia Udah pede banget Matic juga bakal spray Mengamatkan kill pointnya Di depan sana ada Solos Last man standingnya Apakah berhasil Masih berusaha untuk menyuntikkan bank killer Lemparan Granatnya Apakah Tiga, dua, satu Banyak banget Blue zone Blue zone juga Nge-push Solos Solos gak bisa kemana-mana Ini bakal jadi confirm winner-winner Tekken Diner